Intro Hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk mempelajari mengenai tabel kontingensi 2x2 Ya pada bagian ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai uji kebebasan untuk data ordinal dan uji eksak untuk ukuran contoh kecil yang tersedia di video yang terpisah dengan video ini ya Sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya uji kebebasan chi-square, ki-kwadrat, dan g-kwadrat Uji kebebasan chi-square, ki-kwadrat, dan g-kwadrat ini kita gunakan untuk data yang sifatnya nominal baik pada kolom dan baris Nah namun jika kita memiliki data yang ordinal pada salah satu bagian entah itu di bagian baris ataupun di kolom atau malah kedua-duanya ya Di sini kita tidak bisa menggunakan uji kebebasan chi-square lagi yang chi-square ataupun yang g-kwadrat karena uji yang digunakan di sini tentunya tidak tepat dengan data yang sifatnya ordinal Untuk data yang sifatnya ordinal kita bisa menggunakan yang namanya uji kecenderungan linear Dalam analisis pembayang sifatnya ordinal di sini biasanya kita melihat asosiasi dari trendnya seperti apa ya Jadi misalkan jika x naik maka y-nya naik ya atau mungkin juga jika x-nya naik maka y-nya turun Nanti akan ada yang kita namakan dengan skor baris ya Ini nanti akan dilambangkan dengan u ya U1 ini akan lebih kecil dari u2 U2 akan lebih kecil dari u3 dan seterusnya sampai dengan u ke i Nah lalu untuk skor kolom kita beri lambang V ya Mulai dari V1 sampai dengan V ke J Urutan skor ini sama dengan level kategori ya Jadi kategorinya itu kalau di ordinal kan ada yang semakin tinggi ya Makanya di sini urutan skornya juga dari yang rendah sampai ke yang tinggi Nah di sini rata-rata dari u-nya ini bisa kita cari dengan sigma ui dikali dengan pi plus ya Atau peluang di baris ke i ya Sedangkan V rata-ratanya ini adalah sigma dari VJ dikalikan peluang di kolom J Oke nanti kita bisa hitung korelasinya Ini dalam mengkandungan R dengan rumus berikut ini Untuk melakukan uji kecenderungan linear Kita bisa tuliskan hipotesis ya Dimana H0-nya ini adalah Peubah baris dan kolom itu saling bebas Dengan H alternatifnya atau H1-nya itu Rho-nya itu tidak sama dengan 0 Atau peubah baris dan kolomnya itu tidak saling bebas Statisik uji yang digunakan di sini adalah M2 M2 ini sama dengan M-1 dikalikan dengan R2 ya Untuk nilai N yang besar M2 ini akan mendekati sebaran chi-square dengan derajat bebas 1 Sedangkan kalau tadi ini M2 ya Kalau M sendiri ya Ini dia akan mengikuti sebaran normal baku pada hipotesis alternatif satu arah Nah misalkan nanti kita gunakan HA-nya ini satu arah ya Seperti ini Nah nanti kita bandingkannya Statisik ujinya tidak menggunakan M2 Tapi menggunakan M Nah M ini nanti kita bandingkan dengan sebaran normal baku Atau tabel Z Seperti pada chi-quadrat dan G-quadrat ya M-quadrat ini juga tidak memperhatikan Mana yang keubah responnya Mana yang keubah penjelasnya Oke berikut ada ilustrasi mengenai penggunaan alkohol ya Dan kecacatan pada bayi yang baru lahir Ada suatu studi prospektif ya Dimana meneliti mengenai kebiasaan minum alkohol ya Dengan kecacatan yang dialami oleh bayinya setelah lahir Oke setelah 3 bulan kehamilan Para wanita yang menjadi objek penelitian ya Mengisi kuesioner tentang konsumsi alkohol mereka selama kehamilan Setelah bayinya lahir ya Lalu dilakukan observasi Dicatat apakah ada yang mengalami kecacatan Di bagian organ tubuhnya ya Nah alkohol consumptionnya ini tadi diukur Sebagai rata-rata dari jumlah Berapa banyak yang dia minum per hari ya Nah ini digunakan sebagai peubah penjelas ya Dengan kategori yang berurutan Ya tentu saja kan ada Mulai dari gak pernah minum sama sekali Minum sehari sekali Sehari dua kali dan seterusnya ya Untuk variable responsnya adalah Null formation atau adanya kecacatan atau tidak ya Jadi jawabannya hanya ya atau tidak ya Jadi disini dia respons variable-nya ini nominal Oke ini pengamatannya ada 32.574 wanita Nah ini hasilnya Nah disini alkohol consumptionnya ya Di kelompokan jadi 0 kurang dari 1 Jadi mungkin kalau kurang dari 1 itu gak nyampe 1 gelas ya Mungkin hanya sedikit aja gitu ya Terus 1-2, 3-5 sama lebih besar sama dengan 6 Oke ini dicatat malformationnya ya Apakah ada, ini yang ada kan Berarti yang ada cacatnya Yang ini yang tidak ada cacatnya Oke lalu dihitung Persentagenya ini berarti Persentagenya yang Ada cacatnya ya Dari keseluruhan Ini berarti 48 Dibagi dengan 17.114 Dan seterusnya ya Ke bawah lalu Dihitung Standardized residualnya Oke Sekarang pada saat menghitung G kuadratnya ya Ini kita coba dulu Pakai G kuadrat ya Kita belum pakai Uji Kecenderungan linear ya Nah ini diperoleh G kuadratnya 6,2 Untuk yang derajat bebasnya 4 ya Karena ini kan ada 5 kategori Berarti derajat bebasnya N1 Ya ini P value-nya Sekitar 0,19 Kalau 0,19 Kan berarti dia Terima H0 ya Berarti kalau terima H0 Artinya tidak ada hubungan Antara konsumsi alkohol Dengan Kecacatan tadi Nah terus Dicoba hitung K kuadratnya Ternyata didapat K kuadratnya 12,1 Dan P value-nya itu 0,02 Ini artinya kan disini Tolak H0 Berarti ada hubungan Antara Konsumsi alkohol Dengan Kecacatan Bayi tadi ya Artinya disini Kalau kita Tetap menggunakan Uji G kuadrat Atau K kuadrat Ini hasilnya itu Akan berbeda Gitu ya Jadi kita bingung Pada saat mengambil Kesimpulan Jadi sebenarnya Ada hubungan Atau tidak sih Antara Kedua Pubah ini Nah disini mungkin Bisa kita lihat juga ya Persentage Makin tinggi juga Makin naik Nah lalu disini Di bagian Alkohol Konsumsi yang 0 Sampai Kurang dari 1 Ini Standar residualnya Negatif Sedangkan Di 3 kategori lainnya Standar residualnya Positif Jadi Kemungkinan Ada kecenderungan Trend tertentu Di dalam data Yang kita punya ini Kalau kalian bertanya Ini Dapatnya dari mana ya Nilai-nilai ini Nanti G-quadrant dan K-quadrant Bisa kalian hitung Menggunakan rumus G-quadrant dan K-quadrant Yang telah kita pelajari Sebelumnya ya Kalau untuk nilai P-value nya Kalau lihat di tabel Mungkin cuma bisa Mengira-ngira ya Kayak tadi kan Derajat bebasnya 4 Kalau 6,2 Ya di sekitar Sini kan Kalau 12,1 Kan di sekitar Sini ya Tadi dapatnya 0,19 ya Bener kan Di sekitar sini Yang ini adalah 0,02 Atau kalian juga Bisa hitung Menggunakan Excel Oke kalau di Excel Ini kalian bisa Tinggal tuliskan Sama dengan C Nah ini Kita mau Cari Peluang Chi-square Yang mana nih Yang sebelah kiri Ekor kiri Atau ekor kanan Kalau untuk Chi-square Biasanya kita Mencari Yang ekor kanan ya Untuk Chi-square alpha Nah ini saya ambil yang G, S, K, D, S, R, T R, T ini Right tail Ya Nah ini tinggal Masukkan saja Tadi misalnya X nya kan Atau G-quadrant nya 6,2 Degree of freedom nya Kan 4 ya Nah ini kita Peroleh 0,1847 Tadi Dibulatkan jadi 0,19 Ya Nah atau Kita juga bisa Hitung yang Keduanya tadi ya Itu 12,1 Project bebasnya Juga 4 Nah ini Diperoleh 0,0166 Tadi dibulatkan Jadi 0,02 Nah ini P value nya Bisa kalian hitung Menggunakan Bantuan Excel Seperti ini ya Oke sekarang kita Coba dengan Uji kecenderungan Linear ya Nah ini tadi kan Kita punya Konsumsi alkoholnya 0 ya Terus Kurang dari 1 1 Sampai 2 Ya 3 Sampai 5 Sama Lebih dari Sama dengan 6 Nah Untuk uji Kecenderungan Linear Tadi kan kita Harus Menentukan ya Skor untuk kolom Sama skor Untuk baris Nah tadi Karena yang Ordinalnya itu Hanya yang Konsumsi alkohol Yang responnya itu nominal Yang disini kita bikin Skor untuk yang Konsumsi alkoholnya Berarti Yang V nya Kita coba Ambil Nilai Tengah-tengahnya ya Ya kalau 0 Tetap 0 ya Kurang dari 1 Ini kira-kira Dikasih skornya 0,5 Antara 1 Sampai 2 Dikasih skornya 1,5 Antara 3 Sampai 5 Dikasih di tengah-tengah 4 ya Untuk yang lebih dari 6 ini Kita kasih skornya 7 ya Ini apa namanya Kita coba aja ya Kita kasih skor Seperti ini Oke setelah dihitung R nya Atau korelasinya Sebesar 0,0142 Lalu diperoleh Statistik puji M kuadratnya Ini 6,6 ya Nah Seperti tadi Kita masukin Ke Excel ya Kita hitung P value nya Ini didapat 0,01 Berarti disini Cukup bukti Untuk mengatakan Bahwa ada Korelasi ya Antara Kebiasaan Konsumsi alkohol Dengan ada Tidaknya Kecacatan pada Bayi yang lahir Oke sekarang Kalau kita mau pakai M Atau statistik Normal baku Berarti kita akarkan Saja nilai M kuadrat ini Dapat 2,56 Ini p value nya Ini sama Bisa kita cari Pakai Excel Tapi jangan Chi square Sebarannya Pilih yang norm S Jadi sebaran Yang normal Untuk Hipotesis alternatifnya Rho Lebih dari 0 Nah ini Maksudnya berarti Mau tahu nih Apakah Hubungan Antara Kebiasaan Mengkonsumsi alkohol Ini positif Dengan Ada atau Tidaknya Kecacatan Kalau kalian mau Coba Menghitung M kuadrat Menggunakan SAS Itu bisa Nanti setelah Kalian Misalkan Masukkan Datanya Nanti Tinggal Tambahkan Saja Di Proc Frag Ini Perintah CSK Sama Measures Nanti kita Bisa Baca output Di bagian Mental Hegel Chi square Disitu ada M kuadratnya Itu untuk Skor dengan Jarak yang sama Tapi kalau yang kita Bikin barusan Jaraknya Nggak sama Beda-beda Dari 0 ke 0,5 Terus Udah gitu Ke 1,5 Terus ke 4 Itu jarangnya Nggak sama Berarti Ini kita Nggak bisa Menggunakan SAS Untuk menghitung Yang tadi Kita harus Hitungnya Manual Tadi kan kita Coba-coba Menentukan Skornya Di antara Titik-titik Tengahnya Pasti timbul Pertanyaan Gimana sih Sebenarnya Cara menentukan Skor yang Tepat Tadi Itu kita Pakai Nilai Tengah Antara Alkohol Consumption Ini Kita kasih Skornya Nah ini Di sini Dicoba Gimana Kalau kita Kasih Skornya Gini aja Biar gampang 1,2,3,4,5 Nah ini Nanti kita Peroleh M Kuadratnya Ini 1,83 Dan P-value Ini 0,18 Terus Kalau misalnya Saya coba Skornya Ini Dari 0 Tapi sama Dengan yang Tadi Jaraknya 1,1 Tapi mulainya Dari 0,0,1,2,3,4 Ternyata Dapat M Kuadratnya Itu juga Sama Dengan yang Alternatif 1 Tadi Sekarang yang Alternatif 3 Saya misalkan Mau skornya Itu yang Genap Jaraknya Itu 22 Berarti kan Ini Kita hitung Lagi Gimana Gimana M M Ternyata M Skuarnya Itu juga Sama 1,83 Sekarang Kalau Jaraknya 10-10 Dari 10 Sampai 50 Dan Setelah Dihitung M Skuarnya Masih Sama Dengan yang Alternatif 123 Tadi Sebesar 1,83 Artinya Kalau Kita Memilih Skor Dengan Jarak Yang Sama Itu Akan Menghasilkan M Skuar Yang Sama Juga Makanya Ini Kita Harus Hati-hati Benar Pada Saat Memilih Skor Yang Sesuai Untuk Data Yang Kita Punya Ada Alternatif Lain Disini Namanya Mid Rank Disini Kita Pake Mid Rank Sebagai Skor Disini Kita Punya Tabelnya Alkohol Consumption Sama Malformation Total Cum Ini Total Di Baris Ditambah Dengan Total Sebelumnya Jadi Kalau Ini Sebelumnya Tidak Ada Jadi Sama 17114 Kalau Yang Ini Yang 31616 Ini Berarti Yang Baris 1 Ditambah Dengan Baris 2 Yang 32 Ini Berarti Yang 31616 Ditambah Dengan 793 Ditambah Ini Dapat 32 Sekian Dan Seterusnya Sampai Yang Terakhir Diperoleh 32 574 Oke Terus Gimana Menghitung Mitrengnya Jadi Menghitung Mitrengnya Adalah Kumulatif Di baris Tersebut Ditambahkan Dengan Kumulatif Di baris Sebelumnya Lalu Dibagi 2 Nah Ini Karena Ini Baris Pertama Tidak ada Baris Sebelumnya Ini Kita Tambahkan Dengan 1 Ini Kenapa Seperti Ini Memang Aturannya Seperti Itu Jadi Kita Ikuti Saja Dulu Oke Lalu Dibagi 2 Dapat Mitrengnya Sekian Nah Selanjutnya Pada baris Kedua Ini Diperoleh Ini Sebenarnya 24 365 Koma Lima Lalu Untuk Baris Ketiga Juga Sama Kan Ini Yang Baris Sebelumnya Kumnya Ditambah Baris Ketiga Dan Seterusnya Kita Lakukan Hal Yang Sama Sehingga Kita Dapat Mitreng Untuk Setiap Kategorinya Nah Ini Nanti Yang Kita Gunakan Untuk Skor Setelah Dihitung Didapat M Kodatnya Sebesar 0 35 Pvaluenya Adalah 0 55 Artinya Disini Kita Terima H0 Nah Kalau Tadi Kita Gunakan Yang Sama Jarak Antara Skor Ini Juga Kita Dapat Kesimpulannya Terima H0 Sedangkan Kalau Kita Gunakan Skor Berdasarkan Yang Kita Buat Tadi Kita Dapat Pvaluenya 0 01 Berarti Tolak H0 Tadi Kita Lihat Ada Tiga Cara Menentukan Skor Dan Hasil Uji Yang Dihasilkan Ada Yang Sama Ada Yang Berbeda Nah Masalahnya Disini Kalau Kita Menggunakan Mit Rang Konsekuensinya Adalah Kalau Skema Penilaian Ini Dia Memperlakukan Tingkat Konsumsi Alkohol 1 Sampai 2 Itu Yang Di Baris Ketiga Itu Lebih Dekat Dengan Konsumsi Lebih Dari 6 Atau Kategori 5 Dibandingkan Konsumsi 2 Ini 3 5 Ini Lebih Dari 6 Nah Ini Seolah-olah Dia Lebih Mirip Karena Ini Mit Rang Sama 30 Ribuan Sedangkan Kalau Yang Disini Kan Mit Rang Masih 8000 Sama 24 Kalau Kalian Mau Menghitung Uji Kecenderungan Linear Menggunakan SAS Dan Menggunakan Mit Rang Kalian Bisa Gunakan Proc Nanti Di Bagian Tables Ini Tinggal Kalian Tambah Ini Perintah Skor Sama Dengan Ridits Ini Nanti Dia Akan Menghitung Uji Kecenderungan Linear Menggunakan Mit Rang Ini Sebagai Contohnya Data Yang Malformation Tadi Saya Masukkan Ini Saya Tambahkan GSQ Measure CMH Sama Skor Sama Dengan Ridits Ini 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 Adalah Output Ini Kalau Misalnya Kita Pakai Uji Chi Square Atau G Quadrat Di Baris Ketiga Ini Ada MH Chi Square Menggunakan Ridits Score Dari Sini Kelihatan Probabilitenya 0,5533 Kalau kita Gunakan Alfanya 5% Berarti Disini Kita Terima H0 Berarti Tidak Ada Hubungan Antara Malformation Dengan Alkohol Consumption Nah Statistik Uji M Quadrat Ini Masalahnya Dia Memperlakukan Kedua Klasifikasi Ini Sebagai Ubah Ordinal Nah Jadi Kalau Misalkan Ada Salah Satu Ubah Yang Nominal Tapi Hanya Dua Kategori Ini Kita Masih bisa Menggunakan Uji M Quadrat Ini Jadi Kalau Tadi Kan Peubah Yang Malformation Cuman Yes Atau No Jadi Cuma Dua Kategori Kita Bisa Pakai Uji M Quadrat Ini Tapi Kalau X Nominal Dengan Lebih Dari Dua Kategori Kita Tidak Bisa Lagi Pakai Uji M Quadrat Ini Karena Ini Sudah Tidak Sesuai Untuk Digunakan Alternatif Lain Yang Bisa Kita Gunakan Adalah Kita Bisa Menghitung Koefisien Gamma Koefisien Tau Kendal Atau Juga Menggunakan Koran Armitage Trend Test Tapi Ketiga Mater Ini Tidak Akan Saya Bahas Di Perkuliahan Ini Ini Hanya Sebagai Tambahan Pengetahuan Untuk Kalian Kalau Terjadi Kasus Kasus Seperti Itu Sebenarnya Masih Bisa Ada Solusinya Dengan Alternatif Lain Oke Sekarang Kita Lihat Ini Ada Ilustrasi Tabel Kontingensi Yang Lain Disini Ada Melihat Hubungan Antara Apakah Melahirkannya Secara Sesar Atau Tidak Dengan Ukuran Sepatu Jadi Key Quadrant Tradisional Ini Menilai Perbedaan Laju Perbedaan C Section Di Antara Grup Ukuran Sepatu Tetapi Tanpa Aturan Tertentu Nah Disini Dikatakan Ukuran Sepatu Mungkin Menggambarkan Ukuran Pinggul Jadi Mungkin Ada Pola Hubungan Antara C Section Dengan Ukuran Sepatu Nah Disini Pengujian Hipotesis Yang Lebih Spesifik Dilakukan Dengan Kuasa Pengujian Yang Lebih Tinggi Berarti Ini Di bagian Section Nominal Dan Di bagian Ukuran Sepatunya Ini Berarti Ordinal Jadi Kita Coba Analisis Di mana Salah Satu Pubahnya Ordinal Kita Kita Pakai Cara Lain Selain Uji Kecenderungan Linear Ini Pertama Kita Cari Proporsi Dulu Proporsi Yang Melakukan C-section Di setiap Kategori Nah Disini Kita Bisa Uji Apakah Proporsi Semua Kategori Itu Sama Atau Tidak Ini Sebagai H0 Dengan H1 Itu Kemungkinan Ada Kecenderungan Linear Dimana P2 Sama Dengan P1 Ditambah Delta P3 Sama Dengan P1 Ditambah 2 Delta Dan Seterusnya Nah Lalu Kita Bisa Hitung Dugaan P1 Sama Dengan P6 Dengan Asumsi Kecenderungan Linear Setelah Itu Kita Hitung Frekuensi Harapan Jika H0 Benar Lalu Kita Hitung Uji Chi Square Dengan Rumus Ini Jadi Ini Salah Satu Alternatif Kalau Kita Punya Satu Peubah Yang Ordinal Dan Peubah Lain Nominal Gimana Cara Kita Melakukan Uji Ini Kira-kira Sama Dengan Uji Kehomogenan Yang Pernah Kita Lakukan Pada Saat Materi UTS Ini Sudah Dihitung Frekuensi Harapan Masing-masing Selnya Lalu Dihitung Chi Square Diperoleh Chi Square Ini 9,29 Derajat Bebas 5 Lalu Dihitung P-value Ini Bisa Menggunakan Excel Yang Seperti Tadi Saya Ajarkan Dapat 0,098 Valu Nah Disini Artinya Kita Memperlakukan Seperti Uji Chi Square Biasa Berarti Kalau 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 Misalkan Kita Gunakan Alpha 0,05 Disini Dia Terima H0 Berarti Tidak Ada Hubungan Antara C-section Dengan Ukuran Sepatu Nah Ada Satu Cara Lagi Yang Bisa Digunakan Tolak Tolak H0 Berarti Justru Ukuran Ukuran Sepatunya Semakin Kecil Proporsi Yang Melakukan C-section Atau Melahirkan Secara Cesar Nah Ini Bisa Kita Coba Regresikan Aja Antara Ukuran Sepatu Dengan Proporsi Ini Dapat Regresinya Menggunakan Minitab Bisa Excel Bisa Atau Pakai SOS Juga Bisa Dan Ternyata Dia Signifikan Ukuran Sepatu Terhadap Proporsi Yang Melahirkan Secara C-section Nah Ini Dugaan Proporsi Berdasarkan Kecenderungan Linear Jadi Kesimpulannya Apa Kok Ada Macem-macem Metode Yang Ditawarkan Disini Jadi Sebenarnya Untuk Memecahkan Satu Permasalahan Itu Sebenarnya Banyak Sekali Alternatif Yang Bisa Kita Coba Yang Bisa Kita Gunakan Misalnya Modelnya Atau Datanya Seperti Ini Harus Pakai Analisis Yang A Tapi Kita Juga Bisa Coba Coba Nih Kayak Gini Sebenarnya Model Data Kategorik Tapi Kita Bisa Cari Proporsinya Proporsi Itu Sudah Masuk Numerik Ukuran Sepatu Numerik Kalau Dua Numerik Kita Bisa Pakai Analisis Kategorik Analisis Regresi Dan Ternyata Bisa Juga Untuk Memecahkan Masalah Tersebut Jadi Dalam Melakukan Analisis Data Kita Harus Kreatif Mencoba Segala Kemungkinan Yang Bisa Kita Lakukan Tentunya Yang Masuk Akal Yang Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Kembali Lagi Ke Hasil Yang Ini Ini Kalau Kita Lihat Di bawah Ada Warning 30% Of The Cell Have Expected Count Less Than 5 Chi Square May Not Be Valid Test Jadi Kalau Misalnya Kita Pakai Uji Chi Square Terus Di Software Muncul Warning Ini Kita Tidak Bisa Menggunakan Uji Chi Square Nah Ini Minggu Lalu Sudah Pernah Saya Bahas Sedikit Kalau Kita Punya Kondisi Seperti Ini Salah Satu Solusinya Kemarin Kita Bisa Menggabungkan Kategori Kalau Contoh Yang Kemarin Kan Kategorinya Banyak Kita Gabung Jadi Masing Dua Kategori Dua Kategori Tapi Kalau Misalnya Kategorinya Sudah Sedikit Ternyata Keluar Warning Ini Itu Kan Gak Bisa Kita Gabung Lagi Kategorinya Nah Salah Satu Solusi Yang Bisa Kita Gunakan Dengan Menggunakan Uji Exact Fisher Atau Uji Pasti Fisher Penjelasan Untuk Uji Exact Fisher Ini Akan Saya Sambung Di Video Yang Lainnya Nanti Akan Saya Taruh Di Bagian Deskripsi Atau Saya Sematkan Di Bagian Akhir Dari Video Ini Oke Jadi Jangan Lupa Kalian Menyaksikan Lanjutan Video Ini Bagian Uji Pasti Fisher Atau Uji Exact Fisher Terima Kasih